Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel YouTube dari Zipa di Indonesia apa kabar sahabat-sahabat temanku seluruh online kalau dimanapun berada semoga selalu dalam minuman oleh sebuah nyata sehat walafia dan bahagia ya Cik maaf teman-teman biasanya jadi mata pandang ini karena ini sudah sore Oke teman-teman pada hari ini saya akan membuat jamu ini untuk teman saya minta tolong dibikinin jamu karena dia lebih sakit oke teman-teman lanjut lagi tadi tergedah sedikit ada orang beli kopi nih disini katanya sakit ambeyan jadi jamunya katanya kayak begini nih ini ada punya tiang nih yang harus saya kupas sudah diiris-iris begini satu biji satu cuci kuit gitu yang besar itu harus gede yang gede itu yang kuit masukin nanti tinggal dicuci disini juga ada jambe jambe atau pinang buah pinang yang muda yang seperti ini ini saya punya udah saya potong-potong tuh ada lima biji lima biji saya belah jadi empat seperti ini ini sudah saya belah-belah kita jadikan satu kemudian pakai sedikit gambir saya nggak tahu manfaatnya untuk apa kita potong sedikit gambirnya pakai ini juga teman-teman supaya nggak nggak ketir kali ya sedikit aja kita potong bismillahirrahmanirrahim oke eh ini belum dicuci ini dicuci dulu ya teman-teman kita cuci dulu selamat menikmati ini pinangnya sama kunyitnya sudah saya cuci kemudian sudah saya isi air pancinya oke airnya 4 gelas gede tadi teman-teman 4 gelas 4 gelas ini nanti kita rebus sampai airnya menyusut 4 gelas tinggal 3 gelas kemudian kita langsung masukkan ini ini tadi namanya gambir gambirnya ini gula arennya sedikit oke kemudian kita kasih sedikit garam oke garamnya sedikit aja ini katanya manjur ini penyakit apa ambeyan teman-teman ini cara tradisional mudah-mudahan mudah-mudahan cocok dan sembuh teman saya yuk langsung aja kita rebus ini kita rebus disini seperti itu penampakannya tercampur ini airnya 4 gelas oke kita nyalakan bismillahirrahmanirrahim agak susah kumpul lama teman-teman alhamdulillah nyala oke kita rebus sampai benar-benar menyusut airnya dari 4 gelas tadi tersisa 3 gelas pakai es baiklah teman-teman cukup sekian vlog dari saya hari ini mudah-mudahan teman saya sembuh cocok dengan ramuan tadi itu jadi ini tips juga untuk teman-teman siapa tahu ada yang ambeyan terus itu bisa jadi jalan alternatif buat alternatif gitu teman-teman ya oke terima kasih sudah menonton terima kasih sudah mengikuti jangan lupa subscribe like, komen, dan share wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye